What's up men, gue Arief Balik lagi di channel Ariefing Dan hari ini gue mau nge-review Atau ngomongin oleh samping Steel HP 2T Tapi sebelumnya Gue minta maaf banget teman-teman Karena video reviewnya ini tertunda Sangat-sangat lama banget teman-teman Dan oh iya Gue lagi ada di jalur Pantura Ini gue lagi ada di mesjid Di pinggir jalan Pantura Di daerah Warureja Tegal Namanya susah banget Sebelum gue masuk Ke pembahasan yang lebih lanjut Gue akan kasih sedikit disclaimer dulu teman-teman Bahwa yang pertama Bahwa oli steel HP 2T ini Steel HP 2T ini Tidak diciptakan untuk Motor transportasi 2 tak teman-teman ya Kayak gitu Karena ini oli cuma untuk alat berkebun Atau alat yang CC nya kecil Dan bukan untuk alat transportasi ya teman-teman Itu yang pertama Dan kedua Takaran untuk penggunaannya Oli steel HP 2T ini Bukan ditaruh di pompa oli Alias dia harus dicampur di bensin Kayak gitu ya teman-teman ya Karena memang di manual book nya Atau di safety data sheet nya Itu gak dianjurkan Untuk dilepas Atau dipisah di tabung pompa oli Karena dia sangat-sangat kental teman-teman Jadi Nanti Yang akan gue ceritakan ke depannya Adalah Ini skenario yang gue buat Sekenario yang gue ciptakan Seandainya Jika oli ini dipakai di motor Kendaraan bermotor Untuk transportasi Harian Kayak gitu ya teman-teman ya Jadi ini tidak Direkomendasikan untuk kalian pakai Atau Untuk kalian tiru Kayak gitu ya Jadi yang gue tampilkan disini nanti Hanya Pengandaian gue Jika gue pakai di motor Gue pisah di tanki Apa efeknya ke motor Dengan pemakaian sehari-hari Kayak gitu ya teman-teman ya Jadi Gue disclaimer dulu Di awal Biar gak salah paham Nah kemudian teman-teman Kesan pertama gue Ketika pakai oli samping Steel HP 2T ini Ya Gimana ya teman-teman ya Oli ini dibilang enak Ya enak banget Tetapi Hanya di satu tempat Nah sisanya tuh gak enak Sisanya gak enak Jadi gini teman-teman Gue pakai oli Steel HP 2T ini Itu dengan banyak Setelan basah Mulai dari 5 10 Sampai 15 Dan ketemu Setelan idealnya Itu ada di 15 mili per liter Bensin Saya ingat gue Kayak gitu ya teman-teman ya Dan Dari semua setelan itu Dari semua setelan itu Dia hanya enak Ketika gue ajak gaspol Atau gue ajak main Di RPM tinggi Dan itu pun Dia responnya itu Gak lembut ya Ketika di RPM tinggi Jadi ketika kita gas Kita buka gas Itu dia langsung Kayak eksplos gitu Teman-teman Kayak apa ya Jengat-jengat gitu lah Kayak gitu Jadi gak bisa ditarik Halus gitu Gak bisa Nah kemudian Memang dia Tenaganya meledak-ledak Dan sangat besar Di RPM tinggi Terutama di bukaan gas besar Nah tetapi Untuk dibawa santai Dan dibawa langsam Yang sedeng lah Kecepatan sedeng Sekitar 40-60 Bukaan gasnya sedeng Itu gak enak Teman-teman Gak enak banget Gak enak banget Gak tau ya Lelet sih enggak Lelet enggak Berat juga enggak Cuma apa ya Diajak naik turun gas Itu gak enak Gitu loh Jadi dia diajak Naik turun gas itu gak enak Jadi kayak misalnya Gue ketemu jalan Yang buat tikungan pendek Nah itu kan Gue harus nurunin gas itu Berat Kemudian gue buka gas lagi Ini tuh pertambahan tenaganya Itu loh Pertambahan tenaganya Itu gak enak Nah itu Itu yang bikin gue Gak suka banget Pake oli steel HP2 ini kemarin Karena Karena kan gue Sukanya pake oli Itu yang buat santai Yang buat langsam Kecepatan sedeng Bukaan gas sedeng Itu enak Nah oli ini gak banget Karena dia hanya enak Untuk bukaan gas besar Dan Kecepatan tinggi Dan RPM tinggi Kayak gitulah teman-teman ya Jadi untuk Oli steel HP2T ini Dibilang enak Ya enak Memang enak Tapi hanya di RPM tinggi Dan bukaan gas besar Oke Ketika buat santai Atau naik turun gas Ke RPM bawah Bawah Tengah Bawah Tengah Kayak gitu Itu rasanya gak enak banget Teman-teman Gak enak banget Kayak gitu Itu kesan pertama gue Sampai akhir Gue nge-review oli samping Steel HP2T pun sama Gak berubah Jadi olinya Kalo buat gue sih gak enak Gak enak Karena gue sering main Di RPM bawah kan RPM rendah Dan buat jalan santai Dan itu bikin gue Gak nyaman banget Teman-teman Tapi sih buat gas pol Bukaan gas besar Itu enak banget Enak banget Tenaganya gede Jadi Ibarat kata Kalo buat kalian Yang suka gas pol Yang gak suka Nurunin gas Itu enak banget Enak banget Kalo gak percaya Ya bisa dicoba sendiri Atau Kalo saran gue sih ya Kalian pake Tapi jangan jadikan Oli utama Tapi Dijadiin Buat campuran Di tanki aja Menurut gue Itu udah keren banget Enak banget itu Apalagi buat Ngelibas jalan pantura Atau buat Ke puncak Yang jalanan Naik turun RPM tinggi terus Itu tenaganya enak banget Dan mesin juga Stabil gitu loh Tenaganya stabil Temperatur mesinnya pun stabil Karena memang Apa ya Gak keteteran Gak keteteran gitu loh Ibarat kata Gak keteteran Karena memang dia dibuat Dibuat untuk hal seperti itu Untuk bukan RPM tinggi terus Nah kemudian teman-teman Yang gue garis bawahi Kemudian Adalah bahwa Bahwa Gue baru nyadar Ternyata memang Kalo oli samping itu Bukan diciptakan Untuk motor Transportasi ya Ternyata memang gak enak Gak bisa dipaksain Teman-teman Kalo mau nyari nyaman Ya cari Oli yang sesuai fungsinya Cari oli Cari oli Yang sesuai fungsinya Kayak gue nyoba Oli chainsaw Oli mesin rumput Gue pake di motor Ya memang gak enak Memang gak enak Untuk dipake Atau untuk dicari Kenyamanannya tuh Gak dapet Nah tapi kalo untuk Gaspol Atau untuk dicari Fungsi tertentu Kayak misalnya Nambah tenaga di RPM tinggi Stabilisasi di RPM tinggi Nah itu Dapet Cuma kalo nyari nyaman Gak dapet Ya gitu Ya begitulah teman-teman ya Dan kemudian teman-teman Kelebihan dari oli samping Steel HP2T ini adalah Yang pertama Olinya kental banget Teman-teman Kental banget ya Walaupun memang Memang bukan peruntukannya Ditaruh di pompa oli ya teman-teman Tapi yang jelas Oli ini Teksturnya itu Dilihat matanya Udah kental banget Teman-teman Jadi Kalo ditaruh di pompa oli Itu kesannya Irit banget teman-teman Irit banget Padahal itu Gua kasih setelan basah Alias gua campur di tanki ya Tapi karena Aliran yang di pompa olinya Itu gak lancar Karena saking kentalnya Ada aliran Cuma dikit banget teman-teman Nah itu efeknya jadi Terasa sangat-sangat Irit teman-teman Walaupun udah gua campur di tanki Kayak gitu teman-teman Itu sebenarnya sih Minus sekaligus plus Kayak gitu Cuma sih menurut gua itu Sebuah kelebihan Karena gua Selalu campur juga Di dalam tanki teman-teman Kemudian yang kedua Ketika gua pake oli ini Tenaga dan juga Jambakan dan respon mesin Di motor gua itu Jadi kuat banget teman-teman Bener-bener kuat banget Jadi gua tuh ngerasa Kalau buat gas pol itu Bener-bener aman Nyaman banget Gua gak takut sama sekali Mesin jebol Atau mesin overheat Segala macem itu Udah ilang teman-teman Karena memang enak banget Teman-teman Enak banget Jambakannya kuat Respon mesin juga kuat banget Dan tenaganya udah kayak Badak banget teman-teman Yang ketiga adalah Kerak mesinnya tipis banget Teman-teman tipis banget Walaupun selalu gua campur Walaupun selalu gua kasih setelan basah Tetapi kerak mesinnya tetap tipis banget Gua itu Sampai 10 ml per liter bensin Juga pernah 15 ml per liter bensin Pernah 5 ml per liter bensin Pernah Cuma yang paling sering sih 10 ml per liter bensin Dan itu juga masih Bersih kerak mesin ya teman-teman Gua salut banget Itu tiga kelebihan dari oli samping ini Teman-teman Nah kemudian teman-teman Kekurangan dari oli samping Steel HP 2T ini Yang pertama adalah Oli ini gak enak Untuk kalian yang suka Naik turunin RPM teman-teman Jadi misalnya kayak gua nih Gua kan suka jalan santai Jadi setelah gaspol Gua tuh sukanya Sukanya ya Abis itu gua pelan Pelan Jadi untuk menikmati perjalanan lah ya kan Setelah gaspol jebret Gua santai Nah itu teman-teman Ketika gua bawa di RPM rendah Tenaganya bener-bener gak jelas Gak jelas Jadi oli ini yang pertama adalah Gak enak buat naik turun RPM Terutama main di RPM rendah Yang pertama dan yang kedua Bau asapnya gak enak banget teman-teman Gak enak banget Baunya tuh lebih Lebih gak enak Daripada Meseran OB Kayak gitu sih intinya Kemudian yang ketiga Oli ini harus banget Pakai selalu setelan basah Karena kalo pake setelan standar doang Oli ini gak enak Gak enak Karena sih kayaknya ya Karena saking kentalnya olinya Jadi Kalo hanya ngandelin pompa oli Jadi sirkulasi oli sampingnya tuh Gak lancar teman-teman Kayak gitu Jadi Yang masuk ke poros engkol tuh Kurang banyak Kayak gitu sih prediksi gua Kemudian yang keempat Karena Karena Harus selalu pake setelan basah Dan karena dia sangat kental Jadinya Yang keempat Kalo kalian hanya pake setelan Pompa oli saja Ini sangat berbahaya banget teman-teman Sangat berbahaya Untuk pemakaian sehari-hari Walaupun hanya dengan Pemakaian ringan teman-teman Kayak gitu Walaupun hanya dengan Pemakaian intensitas rendah Kayak gitu teman-teman Jadi Gak enak buat naik turun RPM Terutama diajak santai Yang kedua Asepnya gak enak Yang ketiga Gak bisa Dipake jalan Kalo gak pake setelan basah Karena gak enak Dan yang keempat Karena Saking kentalnya oli Jadi kalo hanya Ngandelin pompa oli saja Bahaya banget Karena Kental banget teman-teman Kayak gitu Kental Kental